Halo kawan, balik lagi di channel ini Witihana Channel Channel informatif dan edukatif yang akan menambah wawasan dan pengetahuan Anda serta mengupgrade skill Anda Video kali ini kita belajar tentang cara menggunakan Sparklines di Microsoft Excel Saat teman-teman hendak membuat table atau grafik Seperti ini Anda pasti masuk ke menu insert dan memilih-milih jenis table atau grafiknya Ada satu fitur di sini atau tabulasi di sini yang bernama Sparklines Jadi pada video kali ini kita belajar tentang kegunaan dari Sparklines ini Oke, kawan-kawan, tab Sparklines digunakan untuk analisis data sebuah objek pada periode tertentu yang berbentuk grafik kecil ya Nanti bisa seperti ini grafiknya dalam bentuk garis atau kolom yang terletak di dalam sebuah cell Jadi dia ada di dalam cell kecil ya Dan dari dengan melihat cell ini orang langsung tahu bahwa apa yang objek yang kita sajikan tersebut ada progresnya atau ada perkembangannya Nah, caranya gimana kawan-kawan Ada dua cara ya Cara yang pertama tentunya seperti ini Insert Terus kita pilih aja di sini nih Di bagian Sparklines ini Mau bentuknya grafik berupa line atau kolom Silahkan kita pilih aja yang kolom ya Oke, kita pilih Sparklines-nya kolom ya Oke, kolom dan muncul dialog seperti ini Create Sparklines Nah, pada bagian pertama data range Teman-teman block aja Misalnya di sini ya Januari, Februari, Maret Terus Kolom kedua ada location range Ini langsung otomatis Karena tadi kita sudah arahkan di awal Kita tempatkan kursor ke area hasil atau lokasi Selanjutnya kita oke aja Dan muncul ininya ya Grafik kecilnya Nah, untuk biar cepat teman-teman Tinggal copy aja ke bawah Seperti ini Dan jadi semua grafiknya Kawan-kawan tinggal merubah warnanya ya Di sini teman-teman bisa merubah-rubah warna grafiknya Misalnya poin yang paling tinggi Kita kasih warna hijau Misalnya ya Nah, di sini teman-teman bisa melakukan perubahan warnanya Oke, kawan-kawan itu cara yang pertama ya Cara yang kedua kita bisa menggunakan cara cepat ya Dengan menggunakan quick analysis Ya, adanya di sini Kita block dulu langsung sekaligus ya Kalau cara pertama harus satu persatu Cara kedua kita block aja sekaligus Dan pada bagian bawah ada quick analysis Teman-teman klik aja dan ada pilihan sparklines Di sini kawan-kawan tinggal klik dan pilih tampilannya ya Dia mengarahkan kita seperti yang pertama tadi Kita pilih aja seperti ini Dan selanjutnya bisa dilakukan proses perubahan warna Di sini teman-teman Lakukan seperti cara yang pertama tadi Misalnya poin yang tinggi Kita kasih warna berbeda Poin terendah Warna berbeda Seperti itu Oke, kawan-kawan Tetapi Kolomnya Tidak mencerminkan nilai Sebenarnya ya Artinya ini kan 2421 Ini yang pertama Ini teman-teman lihat Kecil aja Terus 2000 Februari 2472 Naik dikit Terus Di Maret Naiknya lumayan tinggi Nah, ini tidak mencerminkan Atau tidak mewakili Tabel Sebagaimana kita buat grafik Pada Pembuatan grafik Tapi setidaknya dari data ini Orang melihat bahwa Oh, ada progresnya Januari Atau Januari kecil Februari naik dikit Maret Naiknya tinggi Nah, seperti Jayapura nih Januari rendah Februari naiknya luar biasa Maret Turun dikit Nah, seperti itu Dari data progres Orang langsung melihat Bahwa ada pergerakan sales Naik turun Pergerakan sales Atau Objek ya Jadi teman-teman Yang berprofesi beda Bisa memiliki data yang berbeda Yang penting Pada periode tertentu ya Bisa saja 3 bulan Bisa saja 6 bulan Dan lain sebagainya Oke, kawan-kawan Itu saja video kita Pada kesempatan kali ini Jika agak panjang Mohon dimaafkan ya Dan Harap ditonton Sampai selesai Biar kawan-kawan Bisa memahaminya Secara utuh Oke Buat Anda yang baru join Atau menemukan channel ini Mohon dukungannya Dengan cara Tekan tombol like Subscribe Serta Nyalakan tanda loncengnya Sehingga Anda Selalu terhubung Dengan channel ini Jangan lupa selalu upgrade terus Pengetahuan Anda Dan Sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video-video selanjutnya